Pemirsa seorang saksi di TPS Desa Akelabo, Jinga-Jinga, Jailolo, Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara dipergoki melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Bawaslu, Maluku Utara telah menerima laporan tersebut dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. Pemirsa seorang saksi TPS 2 Desa Akelabo, Jinga-Jinga, Kecamatan Jailolo, Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dipergoki melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Teman itu direkam melalui ponsel petugas saat saksi bernama FD diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru coblosnya dipilih suara. Ketika itu diperiksa, surat suara yang dibawa FD terhitung sebanyak 15 surat suara. Setelah ditelusuri, FD juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah, FD tak sendiri. Ada 2 saksi lain yang melakukan hal yang sama. Mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 suara. Ketiganya telah diamalkan petugas, sementara peristiwa ini dilaporkan ke Bawaslu. Diduga adanya keterlibatan petugas KPPS dan PANWAS tempat. Dugaan penggunaan pencoblosan sosial sosial ini dilakukan atas kisi pangkatan yang dibangun antara KPPS dan PANWAS. Bawaslu Mali Kutara mengaku telah menerima laporan tersebut dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. Dari Ternate Mali Kutara, Ismail Sang Aji melaporkan. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPURI menemukan banyak kesalahan input pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap, seperti yang banyak diunggah di media sosial. Sementara Bawaslu mengidentifikasi pelasan permasalahan selama proses pemutuhan hingga penghitungan suara pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan, banyaknya temuan dugaan salah input data menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap bekerja sesuai tujuan, yakni agar ada transporansi proses pemutuhan suara, sehingga publik bisa mengetahui perbedaan data perhitungan di TPS dengan mengakses Sirekap. Selain itu, sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu juga telah tersebar di media sosial. Di antaranya, warga tak bisa mencoblos, surat suara tertukar, surat suara sudah dicoblos, hingga perusakan surat suara. Sementara terkait surat suara yang telah tercoblos, Ketua Bawaslu Rahmat Bakja mengatakan, kejadian tersebut telah masuk dalam laporan hasil pengawasan LHP para pengawas TPS di lapangan. Pihak Bawaslu pun segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul selama pemungu tanah maupun penghitungan suara pemilu 2024. Ini adalah formulir yang diunggah, itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Dalam proses itu tidak patutnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos, kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Milu. Pemirsa unggul di hasil hitung cepat kuikau, calon proseden nomor urut tua Prabowo Supianto berziara ke makam mendiang sang ayah Sumitro Joyohadi Kusumo di TPU Karet Bifak dan sang ibu Dora Marisigar di TPU Tanah Kusir. Kedatangan Prabowo langsung disambut ribuan warga yang ingin berfoto dan bersalaman. Ribuan warga menyambut kedatangan capres nomor urut dua Prabowo Supianto saat berziara ke makam mendiang sang ayah. Pegawan ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Joyohadi Kusumo di TPU Karet Bifak Tanah Bank Jakarta Pusat. Warga dari segala usia termasuk anak-anak memanfaatkan kesempatan dengan bersalaman berfoto sambil mengucapkan salam kemenangan terhadap Prabowo. Dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, ketua umum Gerindra ini menuju ke makam sang ayah. Tak hanya menaburkan bunga tujuh rupa, ia turut mendoakan mendiang ayahnya yang telah lama menghadap sang pencipta. Usai bersihara ke makam sang ayah, Prabowo Supianto juga menyekar ke makam ibu dan tercinta Dora Marisigar di TPU Tanah Kusir. Diketahui sang ibu telah menghadap sang halik 2008 silam. Warga yang mengetahui kedatangan capres nomor urut 02 ini langsung berebut foto dan bersalaman. Di Jakarta, Rani Sanjaya, Helmi Sayembati melaporkan. Baca pemungutan suara Pialpres 2024, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional menggelar pertemuan di posko pemenangan TPN Gedung HN Jakarta Pusat. Pertemuan yang juga dihadiri oleh capres-cawapres nomor urut 03 ini membahas sejumlah hal terkait pemungutan suara pada 14 Februari kemarin. Pasangan capres-cawapres Ganjar, Pranowo dan Mahfud MD, beserta tim pemenangan nasional dan para ketua umum partai koalisi pengusung menggelar evaluasi untuk menindak kelanjuti dugaan kecorangan pada pemilu 2024. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat evaluasi ini yakni membentuk tim khusus untuk investigasi terhadap dugaan kecorangan yang masif di pemilu 2024. Tim terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pakar hukum, pakar IT, pakar demografi dan lainnya yang punya pengalaman dalam mengungkap bukti material. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Pemirsa sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda diantaranya usai terlibat keributan dengan petugas KPPS, pria warga Deli Serdang tewas saat mencoblos dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Tuhan, Tuhan! PEMBICARA 1 Ina puan pertumbar tiwa pemerincünü PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 5 PEMBICARA 1 8 NCH Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton